Intro Pak Menteri, terima kasih. Saya tahu Anda itu lebih senang bekerja ketika ngomong. Tapi Anda kasihan kepada saya, maka Anda tetap mau saya wawancara sekarang. Nah, begini Pak Menteri, saya tidak akan lama-lama langsung saja di Depoil. Terakhir ini saya terpersona atas satu program Anda yang menurut saya sangat menyentuh, yaitu program Energi Surya Masuk Desa. Bisa Anda cerita sedikit Pak Menteri? Jadi ini sebenarnya aran Bapak Presiden untuk sila kelima, Pancasila. Jadi keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini kalau di sektor saya Pak atau di kementerian yang dimana saya ditugaskan itu, ya harus pemerataan di bidang layanan misalnya gelistrikan. Karena itu menjadi tanggung jawab paling utama. Layanan bahan bakar minyak misalnya. Jadi program Bapak Presiden misalnya dimulai BPM Satu Harga. Terus juga saya lapor ke Bapak Presiden, ada 2.500 desa itu yang sama sekali tidak ada listriknya. 2.519 desa, Pak. Ada 10.000 lagi tambahan, 10.000 lebih lah, mungkin 11.000. Itu yang desanya, misalnya satu desa tiga dusun, maaf, lima dusun. Itu tiga dusunnya ada, dua dusunnya tidak ada listriknya. Oh ada, betul Pak. Nah yang ini menjadi tanggung jawab saya sudah tugaskan kepada PLN, PLN juga sepakat. Yang desa 10.000 lebih, yang ada separuh ada listrik, separuh tidak, itu 2019 harus sampai 2019 harus selesai. Nah untuk desa-desa yang sama sekali listriknya, yang daerah-daerah terpencil dan sebagainya, di Asmatlah, di mana, dan sebagainya. Nah ini pakai APBN. Saya minta perpres dengan Presiden. Waktu tugaskan saya, saya jalan, saya carikan anggaran. Nah dapat anggarannya, disetujui oleh DPR juga. Udah kami tahu berapa anggarannya? Anggarannya, Pak. Jadi gini, tahun lalu, 2017, itu kami memasang lampu tenaga surya hemat energi, jadi listriknya gratis, jadi ya, udah pakai solar panel, itu di lebih dari 85.000 rumah. 85.000 rumah. Saya nggak ingat anggarannya berapa ratus M gitu. Nah, gini. Itu Anda dapat anunya dari mana, alatnya? Instrumennya. Ya, beli, Pak. Tender, Pak. Dalam negeri. Dalam negeri, Pak. Dalam negeri, Pak. Dalam negeri. Sudah bisa. Sudah bisa. Bagus. Sudah bisa. Kalau tidak salah, gini lah. Kira-kira, satu rumah, termasuk ongkos pasang, dan jaminan harus nyala 5 tahun. 5 tahun harus nyala. Dan ada kontrak maintenance-nya. Ada kontrak maintenance-nya. Kita yang pasang, pemerintah anggarannya pengadaan, pasang, dan ada maintenance. Ada petugas maintenance. Jadi satu lampu, gini aja, saya jelaskan dulu. Lampu tenaga suri yang hemat energi itu, dipasang satu panel, yang besarnya kira-kira seperti kertas A3. di atas atap boleh, di atas pohon kelapa juga boleh, pokoknya yang ada heat-nya, ada panasnya. Lalu dapat empat lampu. Empat lampu itu penerangan bisa, satu lampu itu setara dengan lampu pijar 25 watt. Cukup lah. 25 watt dapat empat, dan ada colokan untuk handphone. Macem-macem handphonenya jenisnya. Iya, sekarang itu kan pakai streaming, Pak. Iya, kayak RM online ini kan streaming, ya kan. Yang lihat TV itu kan sudah seumur saya gini lho, Pak. Iya, yang lebih muda itu sudah pakai gadget itu. Nah, pasang itu gratis. Jadi saya nggak usah pair listrik. Lama sekali. Nah, kalau tidak salah, itu termasuk satu rumah, termasuk barangnya, termasuk pasang, termasuk maintenance, lima tahun kalau nggak salah, itu harganya kira-kira, ya tergantung daerah, karena kalau daerah jauh kan pasti ongkosnya mahal, mungkin kira-kira antara 3,3-3,5 juta. Satu rumah. Juta? Satu rumah. Iya. Di tahun lalu lebih dari 85 ribu rumah, tahun ini pasangnya 175 ribu rumah. Meningkat malah. Iya. Nah, 185 ribu rumah. Meningkat 100 ribu rumah. Nah, kita lihat, kalau masih ada yang kurang, gapingnya tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100-125 ribu rumah. Jadi total, mestinya kira-kira ya 400 ribu rumah. Itu kebanyakan di mana, Pak? Di wilayah timur, Pak. Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku-Maluku Utara, NTT. Ada sebagian Sumatera, sebagian. Sebagian Sulawesi, kecil sekali. Dan juga sebagian di Kalimantan. Itu. Sudah. Saya itu tahun 90, Pak. Pernah mencoba membawa gerakan ini, Sang Surya ini ke desa. Itu ditentang, Pak. Oleh? Oh, banyak. Ada pesawat kaleng, Pak. Tidak usah macam-macam, loh. Karena ini persaingan energi, kan, Pak. Jangan sendirinya, kalau itu kan nanti energi yang lain, kan enggak laku, gitu, Pak. Enggak, ini malah didukung, ya? Didukung, ya? Iya, didukung. Bagus sekali. Jadi sekarang, lima tahun yang lalu, saya ke Myanmar, itu di desa, itu saya lihat banyak sekali. Betul. Sekarang ternyata Indonesia. Kita pasang. Wah, hebat, Pak. Nanti kami kirim filmnya, Pak. Terima kasih sekali. Nanti kalau bisa, ya, Pak. Kami kirim filmnya. Nanti kita dalam siaran ini, nanti kita juga. Filmnya aja. Bagus. Filmnya ucapan terima kasih, caranya pasang, segala, ada semua. Wah, bagus. Lengkap, termasuk foto-foto, segala macam lengkap. Sekarang, ini sekarang menjadi gerakan sudah, ya, Pak. Bukan menjadi, gerakan menjadi program sudah, pemerintah. Bagus, Pak. Nah, ngomong-ngomong, Pak. Anda kan, ahlinya kan dulu kan, ngurusin kereta api, Pak. Ngapain kok bisa sekarang ditugaskan, ngurusin energi. Dan bisa lagi. Ya, kalau bisa Anda, nanti tergantung rakyat yang menilai, dan Bapak Presiden, tapi kalau ditugaskan, ya, dijalanin, kan. Ini amanah, Pak. Jadi amanah itu kan, dimana saja, ya. Anda waktu itu, tidak dipersiapkan. Ini sama sekali. waktu itu Anda kan, sudah selesai tugas, kan. Iya. Kemudian Anda kan, jalan-jalan waktu itu. Iya, betul. Menikmati hidup. Betul. Tilek anak di situ, oh, macam-macam. Betul, iya. Mendadak dipanggil. Waktu dipanggil, ya. Itu sama sekali, nggak ada persiapan? Nggak ada. Nah, waktu itu Anda, coba Anda ceritakan sedikit. Waktu Anda dipanggil, Anda datang. Jadi, sebulan setelah saya diberhentikan, sebagai menteri perhubungan itu, persis sebulan lah. Jadi tanggal 27 Agustus itu, saya mengajak Bapak Presiden. Jadi, ya, beliau antara lain juga tanya bahwa, apakah masih mau kalau ditugaskan? Saya bilang, nggak apa-apa, Pak. Boleh aja, Pak. Asal untuk bangsa, untuk negara, saya mau. Lalu beliau tanya, kalau nggak menteri, nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, saya. Iya. Itu kan. Menteri, nggak menteri ini kan, yang penting pengabdianya, Pak. Ya, gitu. Boleh aja, Pak. Ya, saya malah bercanda, gitu. Kalau, saya dikembalikan ke kereta api, saya juga mau, loh, Pak. Iya, gitu. Nah, setelah itu... Anda kan berhasil, waktu itu, menyelamatkan kereta api, bukan hanya selamat, tapi, bukan hanya... Bangkit lah. Bangkit. Bangkit. Itu Anda betul-betul bahagia, waktu itu. Belum sampai sekarang, Pak. Kalau itu, Pak, ya. Lalu, setelah itu, nggak ada diskusi lagi, Pak. Nggak ada pembicaraan. Sampai tanggal 13 Oktober 2016. Pak Mensehnek, Pak Pratikno, itu ngirim WA ke saya. Malam-malam, 13 malam, mungkin ya jam 8 atau jam 9. Tanya di mana waktu itu? Di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Ditanya, bisa nggak ngobrol? Saya bilang, boleh. Beliau bilang, mau di mana? Saya bilang, terserah. Lalu beliau ngundang di rumah. Saya bilang, pagi aja ya. Oke, jam. Ya, mungkin setengah 8 pagi lah. Saya mengajak beliau di rumahnya. Ngobrol. Nah, dikasih tahu. Ini akan dikasih penugasan lagi. Hanya presiden minta harus apa, harus sungguh-sungguh lah. Ya, harus apa namanya. Nggak milih kan? Enggak. Ya udah. Ya sudah gitu aja. Nggak tahu penugasannya di mana. Setelah itu, saya ada kegiatan lain. Mungkin saya ngasih cerama di pertemuan tahunannya. Ini Pak, Excel Komindo itu, Pak. Jam mungkin kira-kira setengah 11 ya. Atau jam 11 titip pun, Pak Pratikno. Beliau bilang bahwa nanti jam 2 ada pelantikan menteri. Langsung dilepik? Langsung. Saya bilang, ya. Enggak diberitahu menteri apa? Enggak diberitahu, Pak. Oh, sudah? Saya tanya, diskusilah sedikit gitu. Saya tanya, ada menteri apa? Oh, menteri SDM. Beliau bilang, tapi dikasih wakil ya? Boleh. Saya tanya, wakilnya siapa? Pak Arsandra. Gimana? Keberatan nggak? Oh, nggak keberatan. Saya malah bilang, Pak Pratikno. Mestinya, Bapak Presiden harus sebaiknya ngundang. Ngundang Pak Arsandra. Nah, beliau keberatan nggak? Karena mantan menteri kan, Pak. Walaupun cuma 20 hari loh. Eh, kan mantan menteri di sini. Iya, iya, iya. Nanti jangan. Kasian, keberatan kan susah. Kasian beliau. Karena Pak Arsandra juga oke. Ya sudah. Dilantik gitu aja jam 2, Pak. Jadi setelah tutup telepon, saya pulang rumah, nunggu staf saya sholat dulu, selesai sholat, udah. Pake-pakean saya berangkat aja. ke istana gitu. Itu aja. Anda waktu itu nggak ngerti tugas Anda, anu SDM, susu, ngapang Anda belum tahu kan waktu itu? Secara detail nggak, Pak. Nggak tahu. Hanya kan, kalau Menteri Perhubungan itu juga anggota Dewan Energi Nasional. Jadi kurang lebih lah. Jadi sudah ada dikit-dikit. Kemudian akhirnya Anda dilantik dan ternyata ada keberhasilan Anda yang paling dibanggakan kan menyelesaikan masalah report kan? Ya, ini kan jalankan perintah presiden ya, Pak. Jadi kalau report ya mudah-mudahan bisa selesai. Kan tugas Anda selesai? Kalau saya selesai. Makanya? Tinggal nego pengakusisi participating interest-nya Rio Dinto yang akan dikonversi menjadi saham di report itu ditugaskan ke Ibu Rini. Karena yang eksekusi adalah PT. Inalum Persero. Iya. Kalau saya kerangka besarnya sudah selesai. Oke, nah kemudian ternyata sekarang saya baru tahu, terus terang Pak, saya baru tahu bahwa Anda juga di bidang pedesaan ini, Restrik Masuk Desa Melayu Suria itu merupakan program Anda bagus sekali, Pak. Nah, kan ini, ya kan, ano Pak, tagline-nya itu aran Bapak Presiden itu energi berkeadilan. Nah, kalau berkeadilan itu yang hitungnya bukan biaya, Pak. Kalau Bapak nanti lihat rumah-rumah yang nanti akan saya kirim slide-nya, fotonya itu, saya kira kalau saudara-saudara kita yang tinggal di rumah-rumah itu disuruh bayar listrik ratusan ribu sebulan itu mungkin nggak mampu. Atau keberatan lah, sekurangnya gitu. Sekurangnya keberatan lah. Jadi makanya dikasih gratis. Ide memberi tenaga surya itu ide siapa? Ya, ide kami, Pak. Dari kementerian ini. Sebenarnya gini, Pak Amin Sunaryadi, Kepala SKK Migas itu satu hari bawa contohnya, Pak. Jadi mungkin kalau ada contohnya di sini saya bisa ditunjukkan, saya bisa ditunjukkan. Bawa contoh satu hari, Pak ini harganya kira-kira mungkin 2 juta setengah apa berapa gitu. Saya lihat gini. Wah, bagus juga ya. Itu buatan dalam negeri? Dalam negeri. Saya pikir lagi gini ya. Wah, panggil Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan, panggil Direktur Jenderal saya, Energi Baru Terbakan. Coba di cek deh. Ada desa-desa yang nggak ada listrik. Wah, laporannya 2.519 desa ya banyak, Pak. Nah ini sekarang pasang. Saya minta izin Pak Presiden, Pak Presiden setuju, langsung pasang. Dan kemudian Anda dapat anggarannya juga, kan? Iya, Pak, betul. Wah, bagus sekali. Nah, sebetulnya kan di luar tenaga listrik, kan masih ada lagi tenaga-tenaga alam. Ya, seperti angin, air, pasang surut, dan lain-lain. Itu gimana, Pak? Gini. Jadi untuk, coba saya lihat contohnya, Pak. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Jadi panelnya itu hanya segini, Pak. Ini di pohon kelapa juga boleh. Nah, mungkin salah satu contohnya itu, ini dicolokkan ke sini. Untuk disetrum gitu ya. Dan ini bisa, ini mungkin nggak nyala, karena belum di... Iya, ininya belum di... Tapi ini bisa tiga. Kalau mau untuk baca, 25 Watt bisa nyala. Kalau mau untuk tidak baca, ditekan lagi sekali. Ini kan bisa ditarik, ini panjang gitu ya. Nah, ini. Ini ditarik lagi bisa cuma 15 Watt untuk ngobrol. Kalau bukan untuk baca. Ditekan lagi sebesar, sinarnya sebesar 5 Watt untuk tidur. Dan ini bisa dilepas, Pak. Jadi kalau misalnya ini dilepas, dia kalau desa-desa yang gelap, gak ada penerangan jalan umum, ya ini kalau mau tetangga ya dilepas untuk senter. Iya kan? Kan bisa dilepas. Dan untuk cari ikan. Bisa juga. Ya bisa kan, ini kan dibawa. Sekali ini di... Kalau untuk yang 25 Watt, itu bisa nyala 6 jam non-stop. Dilepas loh ya. Dilepas 6 jam. Kalau misalnya yang 15 Watt, kira-kira 24 jam. Kalau yang untuk 5 Watt tidur, 48 jam dengan dilepas. Nah, oke lah. Sangat oke. Tandinya gelap gulita, kan? Nah, itu. Terima kasih. Wah, hebat, Pak. Terima kasih loh, Pak. Indah sekali. Waduh, saya sayang waktu itu saya perlu ketemu Anda. Kalau itu, program itu dadar dulu. Saya ini intinya pokoknya disuruh aja, Pak. Eksekusinya saya deh. Pokoknya jadi gitu aja. Saya gak melanggar hukum, gak melanggar etika. Pokoknya jadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.